Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai pidato kirimganesa Yang kali ini teman-teman Bukan menyidir Pak Anies Baswedan Tetapi dia mengatakan Mundur dari pencapresan 2024, jadi dalam Pikiran saya kapan majunya Kapan kirimganesa daftar Menjadi calon presiden, tetapi Dia sudah mengatakan Mau mundur, mundur dari Pencapresan 2024 Karena kalau kita melihat teman-teman Untuk maju di bilpres 2024, ini menurut aturan Harus punya suara 20%, jadi angka Yang cukup besar, jadi PT 20% ini tidak mudah Dijapai, apalagi PSI adalah partai yang Belum masuk di Senayan Karena Untuk masuk di Senayan harus punya Suara di atas 4%, tetapi Dia di bawah 4%, otomatis Tidak bisa masuk ke Senayan Nah, kemarin Kirimganesa optimis bahwa dia akan maju Di 2024 Tetapi, hari ini Beliau mengatakan mundur Dari pencapresan 2024 Nah, teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat video yang satu ini Berdasarkan fakta itu Saya merasa Bahwa tahun 2024 Belumlah waktu bagi saya Untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia Maka hari ini Dengan penuh kesadaran Saya Haji Giringganesa Jumario Mengumumkan Mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia Nah, itu teman-teman Pidato yang disampaikan Oleh Giringganesa Yang mana beliau Menyatakan mundur Dari jawab Presiden 2024 Nah, teman-teman Apa yang disampaikan Giringganesa Juga mendapat tangkapan Yang beragam Dari masyarakat Dan kali ini Coba kita lihat Teman-teman Pandangan dari Partai Amat Nasional Terkait mundurnya Giringganesa Dari pencapresan 2024 Kita baca berita Teman-teman Dari CNN Nasional Politikus PAN Mengatakan Giring PSI Sudah sadar Selama ini Jadi badut politik Juru bicara Muda Partai Amat Nasional PAN Dimas Prakoso Akbar Menilai Keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giringganesa Mengurungkan Niat Maju menjadi calon Presiden Pemilihan Presiden Pilpres 2024 Merupakan langkah Yang bagus Menurutnya Berbagai langkah Yang dilakukan Selama ini Cuma membuat Giring Terlihat seperti Badut politik Seperti badut politik Teman-teman Badut itu kan lucu Jadi Kelucuan dalam politik Yang dilakukan oleh Giringganesa Ini menurut dari Politikus Partai Amat Nasional Bagus Bagus kalau Giring sekarang Sudah sadar Dari kiprahnya Yang selama ini Justru menjadikan Ia sebagai Badut politik Dibandingkan Calon pemimpin Masa depan Kata Dimas Lewat Pesan singkat Kepada CNN Nasional Dotcom Kamis 24 Februari Ia memandang Giring sudah Menyadari Keinginan Untuk maju Sebagai capres Di 2024 Hanya sebuah mimpi Dan halusinasi Di siang bolong Sebagai representasi Dari generasi muda Menurutnya Giring seharusnya Meningkatkan kapasitas Dan membangun Kualitas sebelum Menyatakan Kesiapan diri Untuk bertarung Di kontestasi Pilpres Dimas juga berkata Seorang capres Tidak boleh Hanya sibuk Menyerang Kepala daerah Secara personal Dan memuji Kepala negara Saja Jadi tidak cukup Katanya teman-teman Seorang calon presiden Untuk menaikkan Popularitas Ini mengkritik Kepala daerah Mungkin ini Maksud Kepada Pak Nis Paswedan Sementara Memuji Kepala Negara Atau presiden Mungkin Memuji Pak Jokowi Jadi modal Seperti itu Tidak cukup Untuk maju Menjadi calon presiden Jadi mengkritik Pak Nis Kemudian memuji Pak Jokowi Kata dari Partai Amal Nasional Ini Tidak cukup Modal seperti itu Jadi perlu Meningkatkan Kapasitas pribadi Jadi kemampuan Dia mengeksplore Kemampuannya itu Jauh lebih penting Daripada Hanya mengkritik Mengkritik Sana sini Oke Kita lanjut Teman-teman Capres itu Punya gagasan Besar Tentang Indonesia Punya visi Misi Punya strategi Merangkul Partai Politik Nah Kirin ngapain Selama ini Ucapnya Sebagai Ketua Umum Parpol Dimas Menambahkan Hal pertama Yang seharusnya Dilakukan Kirin adalah Menolong Partainya Agar bisa Memiliki Kursi Di Parlemen Oh ini Realistis Teman-teman Kalau Kirin ini Berjuang Untuk Partainya Agar bisa Masuk Di Senayan Jangan Sampai Di 2024 Nanti PSI Tidak Masuk Lagi Ke Senayan Hanya Menjadi Partai Di Luar Parlemen Ini Kan Sangat Disayangkan Sebelumnya Kirin mengurungkan Niat Untuk Maju Dalam Pilpres 2024 Dia Dia Merasa Belum Layak Dan Akan Lebih Fokus Menorong Kader Maju Di Pemilihan Legislatif Saya Merasa Bahwa Tahun 2024 Belumlah Waktu Bagi Saya Untuk Maju Sebagai Calon Presiden RI Maka Hari ini Dengan Penuh Kesadaran Saya Haji Giring Ganesha Jumario Mengumumkan Mundur Dari Pencalonan Presiden RI Kata Dia Dalam Jumapes Youtube DPP PSI Kamis 24 Maret Dia Pun Menyampaikan Terima Kasih Kepada Donatur Relawan Dan Beberapa Pihak Yang Membantu Dalam Beberapa Bulan Terakhir Giring Mengaku Akan Bifokus Menorong Kader Mencari Kursi Legislatif Agar Lolos Di Senayan Pada 2024 Mendatang Bersama Kawan Kawan DPP PSI Saya Akan Fokus Pada Perjuangan Menoloskan PSI Ke Senayan Pada Pemilu 2024 Nanti Mengantarkan Lebih Banyak Lagi Kader Kader Kami Ke Kursi Parlemen Dan Eksekutif Katanya Jadi Itu Realistis Apa Yang Disampaikan Oleh Kiring Ganesha Mundur Dari Pencapresan 2024 2024 Tetapi Tetapi Kalau Kita Lihat Teman Teman Sebenarnya Mundur Atau Maju Seorang Kirin Ganesha Saya Pikir Tidak Realistis Juga Karena Apa Pendaftaran Capres Ini Belum Dimulai Apakah Kirin Ganesha Itu Bisa Lolos Daftar Menjadi Calon Presiden Itu Juga Belum Tentu Pasti Bisa Masuk Karena Sarat Untuk Menjadi Calon Presiden Kalau MK Ini Belum Merevisi Terkait Sarat Sebagai Calon Presiden 0% Maka Akan Susah Kirin Masuk Menjadi Calon Presiden Karena Harus Mengumpulkan 20% Suara Dan Ini Angka Yang Tidak Main-main Bahkan Partai-partai Politik Yang ada Di Senayan Tidak Bisa Mengusung Calon Presiden Yang Sendiri Karena Belum Bisa Mencapai Angka 20% Mungkin Hanya PDIB Yang Bisa Mengajukan Calon Presiden Itu Sudah Masuk Di Senayan Apalagi Partai PSI Yang Belum Masuk Senayan Apa Mungkin Bisa Maju Kirin Ganesa Menjadi Calon Presiden Jadi Untuk Masuk Menjadi Calon Presiden Untuk Memenuhi Sarat Calon Presiden Belum Tentu Mampu Belum Tentu Bisa Jadi Tidak Mudah Mencalon Mencalon Presiden Di 2024 Jadi Kalau Saya Melihat Giring Mundur Dari Calon Presiden Saya Pikir Itu Juga Tidak Realistis Karena Giring Belum Daftar Menjadi Calon Presiden Apalagi Beliau Ini Nekat Maju Menjadi Calon Presiden Akan Susah Itu Analisa Saya Teman Teman Sehingga Kalau Politikus Pan Mengatakan Giring Hanya Menjadi Badut Politik Saya Pikir Juga Sah Saja Wajar Saja Ini Pendapat Jadi Kalau Saya Berpikir Realistis PSI Yang harus Dikerjakan Adalah Berupaya Agar Partai tersebut Bisa Masuk Kesenayan Dengan Mendorong Kadernya Untuk Bisa Sukses Duduk Di Legislatif DPRRI Itu Jauh Lebih Realistis Dan Itu pun Juga Tidak Mudah Jadi Realistis Kemudian Ini yang Bisa Dilakukan Belum Tentu Keinginan Itu Bisa Tercapai Untuk Mendudukkan Kadernya Di DPRRI Itu Teman-teman Terkait Kiri Ganisa Yang Mengumumkan Dirinya Mundur Dari Pencaplesan 2024 Lalu Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh